Intro Salam sejahtera Bapak Ibu serta Saudara Saudari semua Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan mari kita bersatu dalam doa Tuhan Allah Bapak di surga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia Berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar Dan atas pertolongan roh kudus mampukanlah kami untuk boleh melakukan firmanmu itu dalam hidup sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Sebagai nasrenungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 7 yang berbunyi Karena itu Saudara Saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim kukur dan hujan musim semi Sebagai tema yang diangkat dari nasrenungan kita adalah Bersabar menghadapi penderitaan hingga kedatangannya Bagi seluruh umat manusia di dunia ini salah satu tantangan yang harus dihadapi Termasuk bagi kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus ini adalah penderitaan Ketika kita sebagai pribadi atau keluarga yang sedang menghadapi penderitaan itu Maka seringkali akan bisa menimbulkan suatu pertanyaan Mengapa kita harus menderita? Pada waktu itu kita merasa menanggung derita dan menuduh Tuhan Bahwa dia tidak mau menolong kita Tuhan Yesus kita rasakan bahwa dia hanya membisu dan tidak peduli Dia tidak mau menolong kita Pada waktu itulah kita bisa terjebak oleh pencobaan iblis Sehingga keyakinan atau iman percaya kita kepada Kristus pun Bisa dan dapat berubah mulai goyah Kadangkala kita bahkan sampai berteriak tawar hati Atau putus asa untuk mendapatkan jawaban dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus Menurut kebenaran firman Tuhan dari nasrenungan kita hari ini Sebagai umat Kristen yang ditulis oleh surat Yakubus ini Dimana ketika itu penerima atau pembaca surat ini sedang mengalami adanya penderitaan hebat Dampak dari diri pribadi atau keluarga mereka yang beriman percaya kepada Kristus itu Tantangan yang mereka hadapi sebagai umat Kristen baik pada masa dulu Maupun juga pada masa kita sekarang ini adalah bahwa ketika kita menghadapi penganiayaan Jasmani rohani kita terhadap diri kita Yang berujung pada penderitaan yang kelihatannya dirasakan tidak adanya pertolongan dari Tuhan pencipta dan pemelihara kita itu semua Maka kita rasakan tidak lepas dari penderitaan itu Maka ketika umat percaya kepada Kristus dapat saja tergoda untuk meninggalkan iman percaya kita Agar dapat lepas dari peneritaan dan penganiayaan tersebut Firman Tuhan melalui penulis dari surat Yakubus ini Menyampaikan adanya dua ajakan kepada kita Orang yang beriman percaya kepada Kristus yang sedang dalam situasi menderita Pertama adalah solusi terbaik menghadapi penderitaan Jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan Ketika umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus itu Harus mengetahui bahwa dengan bersungut-sungut dan berkeluh kesah Akan membawa kita cenderung untuk liput mencari kambing hitam atas penderitaan yang kita alami Percayalah kepada Sang Hakim yang Maha Adil Yesus Kristus Sang Penegak Hukum sesuai dengan kebenaran firmannya Pembela dan pembebas bagi kita umannya yang akan datang bertindak untuk menolong kita Bagi setiap pribadi kita yang bersungut-sungut itu Malah akan dapat menerima hukuman dari Tuhan Yesus Orang yang bersungut-sungut itu menunjukkan sikap atau sifat pribadi atau keluarga orang yang tidak beriman percaya yang kuat dan teguh lagi kepada Kristus Kedua, solusi terbaik adalah belajar dari apa yang sudah dicontoh teladankan oleh para nabi perjanjian lama Yang sudah digenapi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus Oleh sebab itu kita sebagai jemaat atau umat yang beriman percaya kepada Kristus Agar mau belajar terus dari dia Dimana ketika Kristus menghadapi berbagai penderitaan akibat menanggung dosa seluruh umat manusia Dia tetap taat dan setia terus sampai mati di atas kayu salib di bukit Golgotha itu Marilah kita tetap taat dan setia terus kepada Kristus di tengah wabah atau pandemi COVID-19 sekarang ini Renungan firman Tuhan hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita untuk mau belajar bersabar di dalam menghadapi semua penderitaan apapun juga Tentang apa dan bagaimanapun penderitaan pada saat kita sedang mengalaminya itu Janganlah menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam atas pergumulan maupun permasalahan hidup yang sedang kita hadapi Meskipun situasinya berat akan tetapi marilah kita fokus beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melupakan hidup dan mati kita itu Kita harus beriman percaya di tengah situasi yang sulit bagaimanapun juga Dimana Tuhan Yesus menghendaki agar kita sebagai orang yang beriman percaya kepadanya tetap bertumbuh di dalam iman percaya kita kepadanya Tuhan Yesus bukanlah menghendaki agar kita hidup menerita di dunia ini Akan tetapi dengan beriman percaya hanya kepadanya ini Maka kita akan mendapatkan suatu adanya kebaikan yang Tuhan Yesus siap sediakan bagi kita di tengah situasi penderitaan yang sedang kita alami apapun bentuknya Amin Mari kita kembali bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak di surga terima kasih dan pujian syukur terima kasih kami hanya mengarah kepadamu ya Bapak Karena kami sadar bahwa apabila kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan yang meneritakan jasmani rohani kami Termasuk juga akibat pandemi COVID-19 supaya kami tetap berserah kepadamu dengan sebulat hati pasti Tuhan menolong kami Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu Amin Terima kasih telah menonton